Sanksi tegas akan diberikan pada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mangkir pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Dalam apel Senin pagi, lebih dari 1.500 PNS tak hadir, padahal tercatat ada 5.795 PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sejumlah PNS absen dengan berbagai alasan. Bagi yang tidak masuk, tanpa alasan, nanti saya bicara dengan Pak Sekda apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tunjangan mereka kita hilangkan, bagi yang tidak masuk, melanggar disiplin. Di samping, kalau tampak ada alasan yang cepat, yang melanggar disiplin, nanti dengan alas kita buat juga surat peringatan di samping tunjangan. Di Lampung, apel Senin pagi berlangsung tanpa kehadiran dua pimpinannya, padahal hampir sebagian besar PNS hadir, walaupun beberapa PNS indisipliner seperti datang kelar. Saya lihat gubernur dan wakil gubernur ini tidak ada yang tiba kemana. Waduh, itu waktunya tidak ditanya di sini dong. Karena kebetulan yang ngambil apel memang Sekda, kan gitu. Memang tidak ada di tempat ya gubernur atau wakil gubernurnya? Perintahnya Pak Sekda yang ikut apel. Di Kota Bandung, Jawa Barat, hari pertama masuk kerja, Gubernur Jawa Barat, Ahman Heriawan, menginspeksi sejumlah kantor layanan publik. Inspeksi untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal pasca libur lebaran. Jadi hari ini dipastikan semua pelayanan kembali normal? Kembali normal, kemudian kehadiran pun, ya tadi kelihatan kembali normal. Alhamdulillah, ya selama ini semenjak tahun pertama saya di sini, kehadirannya cukup baik, ya. Satu dua yang tidak hadir, itu pun karena cuti, semuanya hadir. Ia pun memastikan hampir seluruh PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir. Pada perayaan Idul Fitri tahun ini, PNS sudah diperingatkan untuk tidak mengambil cuti karena sudah diberi libur cukup panjang. Nah, kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk menggunakan sistem absen elektronik dan digital, agar pemantauannya memiliki akuntabilitas dan akurasi kehadiran yang memadai. Meski akan diganjar sanksi tegas, nyatanya masih banyak PNS yang mangkir kerja hari pertama. Bahkan kejadian seperti ini masih terus berulang. Pemerintah pun akan menjauh ulang kebijakan sistem presensi bagi PNS di daerah ataupun pusat demi meningkatkan kualitas kerja PNS. Tim Liputan melaporkan untuk NET.